Hai rambut ikal pendek pingin dimuletin apakah bisa apakah enggak Coba kita buktikan di video kali ini temen-temen Oke selamat siang selamat sore selamat malam selamat pagi jumpa lagi dengan saya Denny rumbara nah di video kali ini saya akan coba ngebahas dan membagi tutorial kepada temen-temen Bagaimana cara membuat potongan mulet ya tapi di rambut yang ikal kayak gini ya Oke saksikan terus temen-temen Oke yang pertama kita langsung aja semoga temen-temen nggak bosen ya menyaksikan video dari saya Denny rumbara di video kali ini saya akan coba membuat potongan mulet dengan step yang sederhana ya jadi gampang sebenarnya bisa temen-temen ikutin pertama kita buat pola di bagian atas telinga dengan posisi miring ya jadi kayak gini langsung kita habisin aja bawahnya jadi untuk memudahkan teman-teman membuat pola seperti ini jadi langsung habisin pake nol-close aja bawahnya nol-close sampai bener-bener dia si rambutnya hilang ya setelah itu langsung kita hajar pakai trimmer bagian bawahnya ya supaya lebih gradasinya lebih natural dan lebih nyambung lagi di sini temen-temen ya jadi habiskan pakai trimmer atau pakai razor juga boleh nggak papa tergantung nyamannya temen-temen aja sih kalau saya kalau misalnya durasi cepat sih kadang-kadang ya pakai trimmer udah cukup ya yang penting dilihat si rambutnya udah bener-bener habis bawahnya kayak gitu Oke selanjutnya kita pakai basic com setengah paling bawah ya jadi kita naik kurang lebih di setengah jari ya karena spasenya ini terlalu eh sorry karena spasenya ini kecil jadi kita main di setengah jari aja yang penting bagian bawahnya tadi yang gendrain bekas nol-close nya bisa sedikit terurai ya pakai com setengah boleh nol-open teman atau kom setengah teman-teman disini ya bebas atur-atur aja dengan gerakan flik ya pakai gerakan flik jadi tangan teman-teman pastikan harus luntur di sini oke setelah itu ada bagian guideline yang tadi harus hilang ya teman-teman di sini main middle aja langsung track main middle teman-teman boleh teknik flik sama ya jadi hilangin garis agar ditarik kulitnya ke bagian atas supaya teman-teman lebih gampang untuk menghajarnya kayak gitu ya jadi disini teman-teman silakan memainkan tuasnya memainkan tuasnya supaya lebih mudah supaya lebih gampang supaya lebih gampang nyalangin garisnya ya jadi patokannya adalah kelenturan tangan teman-teman di sini ya jadi bagaimana tangan jangan terlalu kaku bagaimana tangan harus luntur bagaimana teman-teman teman-teman memainkan tuasnya di sini ya Oke karena saya juga diminta close mint open juga jadi bener-bener kalau misalnya teman-teman mau tentang tuas ada di video saya sebelumnya ya boleh teman-teman cari aja kita jadi fungsi tuas seperti apa Oke setelah itu kita langsung masuk ke basic.com 1 ya caranya adalah menghilangkan gerakan yang dibuat sama setengah tadi dengan caranya sama dengan teknik Netflix ya ketik Netflix teman-teman langsung di Netflix aja kayak gitu ya Oke teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar seputar RKD karyal teman-teman boleh langsung tulis aja di kolom komentar atau di Facebook saya Deni Rumbara Instagram juga at Deni Rumbara juga sama ya jadi teman-teman boleh langsung aja langsung komentar aja maaf kalau saya slow respon karena yang komentar tuh banyak banget ya jadi saya per hari itu membalas kira-kira di 20-30 komentar jadi saya kelihatan sama nyukur juga jadi banyak pekerjaan yang lain juga sih ya jadi mohon maaf kalau sekiranya saya agak slow respon Oke beres satu kita masuk di satu open untuk membuat gradasi yang semakin atas ya jadi gradasinya kita buat nyambung jadi posisinya kalau misalnya bikin mulet kayak gini sih kalau saya ya jadi pemuletnya agak medium mulet jadi tinggi ya posisi tinggi posisi kelipernya juga posisi polanya juga miring jadi teman-teman jadi ngebentuk ngikutin dari yang belakang ya jadi posisi polanya juga dari bawah kan miring kalau misalnya teman-teman bikin pola lebih bawah lagi mungkin bahwa tengah-tengah telingan akan jadi muletnya jadi si polanya bawah ya kalau kalau ini saya agak medium ya oke nah bagian hitam kita hajar pakai kom satu setengah tapi di open aja kom satu setengah tapi di open di sini dengan caranya sama di flik jadi hampir semua teknik di flik flik semua ya semua teknik hampir sama flik semua jadi fungsinya adalah untuk apa fungsinya adalah juga menyambungkan garis atau menyambungkan gradasi disini ini supaya pudarannya sempurna usahakan teman-teman pakai flik disini ya jadi Bang bagaimana caranya untuk melancarkan teknik clipper work ya atau memakai clipper ya fungsi ya misalnya trik dari saya ya mungkin enggak ada tip khusus yang paling utama adalah teman-teman harus sering nyukur itu aja harus nyukur ya mungkin juga banyak berlatih ya jadi semakin teman-teman sering nyukur akan banyak menemukan berbagai kontur kepala yang berbeda-beda disini ya jadi teman-teman akan banyak menemukan model dan bisa menemukan solusi dari permasalahan kepala itu Oke sekarang kita masuk di trim lain ya untuk trim lain di sini ya lakukannya mungkin seperti biasa kita buat setengah lingkaran dulu dengan trimmer ya bagian depannya setengah lingkaran terus masuk ke bagian belakang nanti setelah ini ya jadi kalau misalnya trimmer teman-teman agak kurang tajam ya mungkin bikin polanya dulu dari awal nggak papa bikin pola dulu jadi minimal kita ada sketsanya kalau misalnya gambar ya kita ada sketsa jadi buat nanti ditegasin sama razor lagi sebenarnya nah sekarang bagian di bagian atas telinga sorry belum nah sekarang bagian atas telinga langsung kita hajar paket trimmer lekukannya jadi sama di bentuk lingkaran jadi bagian belakangnya dibiarkan sini ya Oke jadi kalau misalnya bikin mulet yang tadi saya bilang temen-temen tergantung pola ya kalau pola miring atau pola agak atas jadinya seperti ini kalau misalnya pola bawah nanti akan sedikit banget jadi tempelnya sepertinya gitu kalau sama basic temple temper sama nggak Bang sama ini seperti ini jadi basic fading basic seperti ini sama cuman yang ngebedain adalah polanya ya jadi jadinya seperti ini kayak gitu Oh cryo 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 pertanyaan selanjutnya sekalian kita bahas Bang teknik teknik razor supaya lebih cepat ngelatihnya seperti apa teman-teman boleh memakai balon ya yang dipakai sabun boleh juga jadi cara penarikan seperti ini ya jadi ditarik kulitnya ke atas tekan ke bawah siletnya ya sekali lagi tarik kulitnya ke atas tekan keberlawanan arah lah lebih tepatnya gitu ya diberlawanan arah supaya teman-teman gampang untuk penarikannya jadi karena bagian-bagian sulit itu kadang-kadang sulit juga untuk menarik kebawah jadi kita yang menarik ke atas kulitnya jadi udah langsung enak gitu jadi kan efek razor membuat tegas disini ya jadi tegas banget garisnya tapi teman-teman tanya dulu sih kalau misalnya temen-temen customer tuh ada yang dia nggak mau pakai apa kira-kira presiden karena nggak mau terlalu tegas gitu ya jadi kita pilih-pilih aja Oke seperti ini ya kurang lebih bagian sebelah kiri ya sebelum kita lanjut sebelah kanan saya bikin bagian sebelah kiri aja paling banyak karena tutorialnya hampir sama ya sebelah kanan juga mirip-mirip lah seperti ini ya oke kita skip bagian kanan kita langsung bagian trimmer ya seperti biasa kita buat pola dulu dengan trim line dengan trimmer sorry dengan trimmer kita buat pola dulu setengah lingkaran setelah itu kita langsung beres-beres-beresin bagian bulu-bulunya ya temen-temen ya beresin bagian bulu-bulunya supaya lebih rapi oke terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai ke menit 7 menit 56 detik ya thank you banget udah jadi penonton setia dan nyilumbara terima kasih juga untuk 2.300 subscriber mudah-mudahan saya sekarang menuju di 3000 mudah-mudahan teman-teman bisa support terus bisa terus mendukung saya di channel ini dan doakan saya untuk tetap bisa konsisten dan bermanfaat buat teman-teman semua terutama buat teman-teman tukang cukur pemula ya jadi mudah-mudahan channel ini bisa menjadi referensi bisa menjadi acuan bisa menjadi patokan dan yang paling utama saya nggak merasa pintar di sini teman-teman ya saya pun juga semua bisa belajar cuman saya juga mempunyai beberapa teknik yang mungkin mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman oke sekarang bagian atas karena karena tebalnya saya putuskan untuk menguranginya ya mengurangi ketebalan nah untuk mengurangi ketebalan teman-teman boleh mengikuti jalur rambut ya jadi kalau misalnya tarik dari depan clipper nya akan menghabiskan rambutnya akan jadi gudul nantikan kalau sendiri belakang gini teman-teman melalui ikutin arah rambut jadi mengurangi volume yang kadang-kadang centik-centik yang kadang-kadang masih menggumpal dengan teknik seperti ini ya akan berkurang lagi ya jadi bener-bener untuk mengurangi volume nya seperti ini oke sekarang kita styling di finishing akhir ya teman-teman boleh pakai dayar untuk menegaskan stylingnya seperti ini hampir beres di 90 persen ya 99 persen lah ya emangnya 1 persen lagi nanti tinggal lagi pdc-pdc sedikit aja pengusian akhir adalah untuk memaksimalkan styling rambut supaya lebih bagus ya gitu ya oke nah seperti ini jadinya teman-teman ya jadi mulai sederhana dengan tipikal rambut yang ikal keren banget kan jadi teman-teman boleh coba referensi rambut ini biar sekiranya teman-teman bosan dengan model yang itu-itu aja oke teman-teman ya jadi buat referensinya teman-teman bisa juga memakai model ini atau mungkin model-model yang lain juga ya mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis sampai jumpa di video dan di rumbara tutorial hair cutting selanjutnya oke bye bye thank you very much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati